Halo, co-friends. Sekarang kita akan bahas soal kimia tentang uji asam dan basah. Di soal diberikan beberapa data uji kealurutan sifat asam atau basah dari beberapa garam, dan diminta untuk menentukan manakah garam yang mengalami hidrolisis dan sesuai dengan hasil uji lakmusnya. Berikut ini beberapa hasil dari uji lakmus. Yang pertama, untuk lakmus merah, jika dicelupkan dalam asam, ia akan tetap merah. Jika dalam basah, ia berubah menjadi biru. Dan jika dalam netral, ia akan tetap merah. Lalu untuk lakmus biru, jika ia dalam asam, ia akan berubah menjadi merah. Untuk basah, ia akan tetap menjadi biru. Dan untuk netral, ia tetap menjadi biru. Lalu hidrolisis garam adalah bereaksinya ion dari sisa basah lemah atau asam lemah dengan air. Kita lihat ke tabelnya, untuk yang pertama ada NaCl. Ionisasi dari NaCl adalah sebagai berikut. Dan kita lihat bahwa Na+, berasal dari kation, basah kuat NaOH, dan Cl- berasal dari anion, asam kuat HCl. Sehingga keduanya tidak terhidrolisis, dan NaCl bersifat netral. Lalu kita lihat berdasarkan uji lakmusnya, lakmus merah tetap merah, dan lakmus biru tetap biru. Sehingga ia bersifat netral. Maka garamnya tidak mengalami hidrolisis, namun hasil uji lakmusnya sesuai. Maka yang pertama salah. Lalu yang kedua, Ca3COO-NA. Kita tahu pengorayan dari Ca3COO-NA adalah sebagai berikut. Dan Ca3COO-min berasal dari anion asam lemah Ca3COO-H. Maka ia terhidrolisis, menghasilkan Ca3COO-H dan OH-min. Lalu Na+, berasal dari kation, basah kuat NaOH, sehingga ia tidak terhidrolisis. Maka kita lihat bahwa terdapat OH-min, yaitu indikator basah, sehingga Ca3COO-NA termasuk garam basah. Dan ia terhidrolisis, tepatnya terhidrolisis sebagian. Lalu kita lihat uji lakmusnya. Untuk lakmus merah, ia menjadi biru. Dan untuk lakmus biru, ia menjadi biru. Maka Ca3COO-NA pada uji lakmusnya termasuk garam basah. Karena ia terhidrolisis dan sesuai dengan hasil uji lakmusnya, maka yang nomor 2 benar. Lalu untuk yang ketiga, NH4CL. Ionisasinya sebagai berikut. Dan kita tahu, NH4+, berasal dari kation basah lemah NH4OH, sehingga ia terhidrolisis. Dan Ca3COO-NA berasal dari anion asam kuat, yaitu HCl, sehingga ia tidak terhidrolisis. Kita lihat bahwa terdapat H+, yang merupakan indikator asam, sehingga NH4CL termasuk garam asam. Dan ia terhidrolisis. Kita lihat uji lakmusnya. Untuk lakmus merah, ia tetap menjadi merah. Dan untuk biru, ia berubah menjadi merah, sehingga ia termasuk garam asam. Karena garamnya mengalami hidrolisis dan sesuai dengan hasil uji lakmusnya, maka yang nomor 3 benar. Lalu yang keempat, NH2SO4. Kita tahu pengurangannya sebagai berikut. Dan NH4+, berasal dari kation basah kuat NH4OH, SO42-bin berasal dari anion asam kuat H2SO4. Sehingga ia bersifat netral dan tidak terhidrolisis. Berdasarkan uji lakmusnya, kita tahu bahwa lakmus merah berubah menjadi biru, dan lakmus biru tetap menjadi biru. Sehingga berdasarkan uji lakmusnya, ia bersifat basah. Karena garam tersebut tidak mengalami hidrolisis, dan tidak sesuai dengan hasil uji lakmusnya, maka yang keempat salah. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu NACN. Ionisasi nyedal sebagai berikut. Dan NAPLUS berasal dari kation basah kuat NH2OH, dan CN-min berasal dari anion asam lemah HCN. Sehingga ia terhidrolisis dan menghasilkan OH-min yang merupakan indikator basah. Sehingga ia termasuk garam basah dan ia terhidrolisis sebagian. Kita lihat uji lakmusnya. Kita tahu bahwa untuk lakmus merah, ia tetap merah, dan untuk yang biru, ia tetap biru. Sehingga berdasarkan uji lakmusnya, ia netral dan tidak sesuai dengan faktanya. Sehingga garam tersebut terhidrolisis, namun tidak sesuai dengan hasil uji lakmusnya. Maka yang nomor 5 salah. Maka jawaban urusul ini adalah yang 2 dan 3. Sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa soal berikutnya.